musik 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 ini dia salah saat ikannya akan bawa besar banget ini musik 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 perjalanan saya di periangan timur Tidak hanya disungguhi keindahan panorama alam. Mengikuti gelaran kearikan lokal yang masih kental, juga menjadi pengalaman yang menarik. Mengikuti salah satu kegiatan warga namanya adalah tradisi ngabedah balong. Jadi ini biasanya dilakukan kalau ada acara, kalau biar nanti. Dan bisa dilihat disini semuanya bisa ikut, dari anak-anak sampai yang tua pun bisa ikut. Nangkep ini kan disini. Masyarakat Kampung Mangunwati, Desa Sukawangun, Kabupaten Tasikmalaya memiliki tradisi ngabedah ken balong. Kegiatan yang biasa dilakukan sebelum menggelar acara tertentu. Ngabedah ken balong atau dalam bahasa Indonesia mengosongkan dan mengambil isi kolam adalah bagian dari rangkaian sebuah acara yang akan digelar. Biasanya dilakukan secara guyup oleh yang punya hajat, sekaligus pemilik kolam bersama saudara dan tetangga. Ikan hasil tangkapan nantinya akan disuguhkan kepada para tamu undangan yang datang. Menurut cerita warga, di kampung ini dahulu terdapat telaga sebagai sumber air yang bernama Telagawati. Sehingga banyak warga kampung yang membuat kolam dan memelihara ikan. Wah, dapet! Ini dia adalah ikan bawal nih kalau ada warna warna-warannya kayak gini. Nah disini tuh ada banyak jenis ikan. Ada ikan gurami, ikan emas, ada ikan bawal, terus juga ada ikan nila. Banyak banget ini salah satunya. Semua ikan yang ditangkap kemudian dipindahkan ke kolam penampungan yang lebih kecil. Tujuannya, supaya mudah ditangkap kembali sebelum diolah dan dimasak. Dari tadi saya dapet ikan bawal terus, kali ini ada ikan emas nih, gede banget. Ikan disini tuh memang beragam ukurannya. Ada yang kecil sampai ada yang lebih besar juga dari ini. Karena memang kolam ini tuh dikuras kalau ada acara-acara tertentu saja. Di kampung Mangunwati terdapat puluhan kolam ikan milik warga. Selain hasilnya untuk dijual, kolam-kolam ini sekaligus menjadi tabungan lauk pemiliknya. Saat akan mengadakan hajatan atau pesta, pemilik kolam tidak perlu lagi membeli ikan. Mereka hanya perlu ngabadahkan balong. Ini harus hati-hati, ini kan bawal gigit nih. Ini dipegang harus hati-hati, kalau disahap dulu dipegang. Kebanyakan ikan yang dipelihara adalah jenis bawal. Ikan omnivora bergigi tajam yang mirip dengan ikan piranha. Ukurannya pun beraneka ragam, karena pemilik kolam menanam bibitnya tidak serentak. Saat memiliki uang lebih, biasanya pemilik kolam akan membeli bibit ikan dan menambahkannya ke dalam kolam. Ini nih aktivitas saya suka banget nih, seru. Muka sewa ada cemen cemong, baju juga udah kotor. Menyenangkan banget ya gini. Ikannya tuh belasang lompat-lompat di kaki. Lompat lagi. Lompat lagi. Balong yang luas serta jumlah ikan yang tidak terlalu padat, membuat ikan-ikan di sini sehat dan aktif. Nah ini karena airnya keruh, jadi kita harus merhatiin biasanya ikannya tuh muncul kalau mau ambil nafas moncongnya, jadi harus buru-buru diambil. Saat kolam diaduk seperti ini, ikan akan mabuk dan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas karena berkurangnya oksigen dalam air. Dalam kegiatan ngebedahkan balong, semua penghuni kolam akan dikuras. Bukan hanya ikan, semua binatang air yang bisa dikonsumsi akan diambil. Ibu, ini ada apa, Bu? Udang. Udang? Iya, udang kolam kecil-kecil. Ada udang juga ternyata? Iya. Ternyata di sini selain ikan ada juga udang kecil. Di mana? Ini yang namanya, Ibu? Iya, ini. Oh, di pinggir-pinggir. Sama seperti ikan. Saat air keruh seperti ini, udang-udang kecil akan menepi di pinggir kolam untuk mengambil oksigen. Ternyata di kolam ini nggak cuma ada ikan saja, tapi ada juga udang kecil-kecil kayak gini. Dan di sebelah sana itu ada anak-anak lagi nyariin kijing kayak semacam kerang gitu. Balong ini juga menjadi rumah bagi kijing, sejenis kerang air tawar. Ini dia kerang kijing. Bentuknya seperti kerang kepah, tapi kalau kerang kepah itu lebih bulat, kalau ini lebih lonjong dia bentuknya. Jadi tanda-tanda kalau ada kijing di dalam lumpur, itu biasanya lumpurnya berlubang dan ada sedikit air. Berbeda dengan ikan dan udang, meski air keruh, kijing tetap akan bertahan di dasar kolam. Saat semua penghuni kolam sudah kosong, tradisi ngabadakan balong pun selesai. Sebuah tradisi yang mencerminkan kebersamaan, saling membantu meski tubuh harus bercampur lumpur. ikuti kijing saya, kijing! Setelah ngebedah balong, sekarang saya sedang menuju ke tempat para warga berkumpul. Saya mau lihat keseruannya seperti apa. Acara Silaturahmi Warga dimulai dengan arak-arakan. Tidak mau ketinggalan kemeriahannya, saya langsung ikut bergabung. Ini dia nih, arak-arakannya sudah mau sampai. Jadi warga di sini itu sedang melakukan syukuran kampung di lapangan depan sana nih, di dekat situs Gua Malawang. Jadi kita akan ikuti keseruannya. Arak-arakan diikuti seluruh warga kampung dari semua usia. Tua, muda, dan anak-anak semua larut dalam alunan musik Hasunda yang mengiringi. Sekarang kita sudah sampai lapangannya. Ini nanti akan keliling dulu satu putaran. Habis itu nanti para warganya akan membagi tugas. Ada yang masak, dan ada juga yang tetap bermain musik dan bermain kesenian di sini. Warga juga membawa perbekalan untuk dimasak bersama. Ini sementara pertunjukan seringnya masih berlangsung. Saya lihat ibu-ibu di sana sudah mulai keliwat. Jadi kayaknya saya mau bantuin di sebelah sana dulu. Saat ada keramaian seperti ini, warga kampung Mangunwati memiliki kebiasaan kuliner bersama yang disebut Ngaliwut. Nasi Liwut Sunda lahir dari masyarakat perkebunan. Membawa beka liwat merupakan bentuk usaha berhemat masyarakat saat itu. Sambal jahenya sudah jadi, sekarang saya mau bantuin teh-teh untuk buat liwetan. Teh, apa yang bisa dibantu teh? Boleh. Nasi Liwut di sini tuh beda banget. Dia pakai bunga telang jadi warnanya biru nanti. Cantik banget ini warnanya. Pinjam kayaknya teh, tinggal disaring ya. Iya. Berbeda dengan memasak pada umumnya, Ngaliwut dimulai dengan memasukkan berbagai macam rempah sebelum nasi ditanak. Untuk mencukupi semua warga yang datang, warga sudah menyiapkan beberapa tungku nasi liwut sekaligus. Sekarang saya mau lanjut buat ikan bakarnya nih. Sambil menunggu nasi liwut matang, saya bersama ibu-ibu menyiapkan lauk utamanya, yaitu ikan dan kerang kijing hasil ngebedahkan balong kemarin. Ini adalah ikan bawal terbesar yang pernah saya lihat dan saya bakar. Ini tuh beratnya sekitar 5 kilogram ya teh ya? Iya. Gede banget. Ini karena ikannya besar banget, jadi untuk ngebakarnya saya perlu bantuan dari bapak-bapak. Apalagi waktu ngebaliknya itu juga lumayan susah ini. Supaya semua bisa menikmati, puluhan kilogram ikan hasil ngebedahkan balong akan dibakar sekaligus. Sudah matang belum, Kang? Coba dong, mau coba. Penasaran dengan nasi liwutnya? Saya colong start untuk mencobanya. Ayo, sudah matang. Enak-enak. Ayo, ayo. Akhirnya ini nasi liwutnya sudah matang, mau disimpan dulu nih di sana. Panas api tidak menyurutkan semangat kami dalam mengolah masakan. Aroma rempah pun semerbak di lapangan ini. Ini dia bakaran terakhir, kijing atau kerang. Sisanya yang lain sudah pada matang semua. Selesai membantu memasak, saya dan Kang Adri melangkah menuju lapangan untuk menyaksikan kesenian warga. Ternyata ngangkat singa defok ini namanya lumayan berat ya. Padahal yang naik itu cuma anak kecil, apalagi sambil harus joget-joget kayak gini. Cuma karena musik dan keseruan yang ada di sini, sebenarnya rasa capek itu berkurang. Mengangkat beban sambil berjoget ternyata tidak semudah yang saya lihat. Pak, mau nyobain naik bisa? Bisa, ya. Oke. Kesenian yang konon sudah ada sejak tahun 1840 ini mengajikan keterampilan memainkan tandu boneka singa yang diangkat oleh 4 orang. Cara ini terinspirasi dari keberanian pasukan Siliwangi saat bertempur di medan perang. Masyarakat di sini menganggap kesenian ini berkaitan erat dengan tujuan suci. Seperti upacara bersih desa, kesuburan, hingga tolak bala. Alunan musik dok-dok menambah kemeriahan. Membuat semua yang hadir larut dalam kegembiraan. Oke, ini karena jamnya kayaknya sudah menunjukkan jam makan siang, jadi biasanya sehabis kesenian dok-dok ini, semua warga di sini itu akan berkumpul untuk makan siang. Jadi sehabis ini kita mau duduk di sebelah sana. Ini dia nih puncak acaranya. Semua warga sudah berkumpul di sini dan waktunya kita semua makan masakan yang sudah dimasak tadi. Ayo semuanya makan, Pak, Bu! Selamat makan! Rasa ikannya anak banget. Nangkep sendiri, bakar sendiri, ngeracik bumbunya sendiri, nikmat. Apalagi ditambah ini tuh pakai sambal jahe tadi ya, teh ya? Seger banget rasanya. Dan nasi libutnya juga cantik banget nih warnanya. Jadi biru kayak gini, menggugah selera banget. Posisi makan yang saling berhadapan membuat suasana makan menjadi hangat dan penuh kekeluargaan. Acara ini biasanya tuh diadain setahun sekali. Tujuannya tuh untuk kebersamaan, terus juga ramah tamak. Beruntung banget saya bisa mengikuti kegiatan di kampung Mawunwati. Jarang-jarang banget nih dapat momen kayak gini. Saya bisa ikut merasakan kebersamaan dan juga kekumpakan di kampung ini. Ikuti jejak saya, jejak... Masih di Priangan Timur. Dua jam dari pusat kota Tasikmalaya, roda camper van saya membelah jalur perbukitan menuju pasir pogor. Salah satu dataran tinggi yang terletak di desa Bojongsari, kecamatan Culamega, Tasikmalaya. Kali ini tidak sendiri, Resi, kawan lama saya akan menemani perjalanan. Nah ini sekarang saya bersama dengan Resi sedang menuju ke lokasi camping. Ternyata di desa kami ini bagus banget ya pemandangannya kiri-kanan, Res. Untuk mencapai lokasi yang dituju, kami harus melibas jalur tanah merah yang licin. Sampai di lokasi, teman-teman off-road Tasikmalaya sudah menunggu kedatangan kami. Cahaya matahari semakin pudar. Berganti dengan hangatnya malam di antara perapian. Malam ini camping saya ditemani dengan kambing guling. Wah ini besar sekali nih. Bara api perlahan mulai membakar daging kambing yang diputar perlahan. Ini aku bantu olesin. Panas banget ternyata dari sini lebih panas. Dan ini karena kambingnya utuh, jadi harus diputer-puter terus supaya matangnya itu merata. Sebutan kambing guling muncul dari proses pengolahannya. Daging kambing utuh dipanggang dengan cara mengguling-gulingkannya di atas api yang membara. Ini karena kambing gulingnya utuh dan lumayan panas apinya, jadi yang muter kambingnya ini harus bergantian satu sama lain. Dan ini juga lumayan perih asapnya. Saya juga ada kepanasan banget ini. Res, gantian dong, Res. Res, sudah meleleh di muka aku, Res. Sebelum dipanggang, permukaan daging sudah dibaluri dengan bumbu rempah. Ditambah margarin supaya rasanya semakin gurih. Beberapa bagian daging kambing juga perlu disayat supaya matang merata. Waduh, ini kelihatannya sudah menggoda sekali nih. Lihat itu lemak-lemaknya sudah mulai menetes. Tandanya berarti dagingnya sebentar lagi sudah mematang. Hampir 2 jam kami memasak kambing guling. Kini teksturnya sudah mulai mengering dan berwarna kemasan. Nah, ini karena dagingnya sudah mau matang, saya dan Resi sedang membuat cocolannya. Kita mau membuat sembel kecap. Setelah matang, pisahkan daging kambing dengan tulangnya. Ini enggak ada bau kambingnya sama sekali. Dagingnya empuk banget, apalagi di bagian lemaknya itu juicy sekali. Sajian kambing guling dan rasa nasi liwot yang khas menjadi penyempurna kebersamaan kami malam ini. Pesta kecil yang menjalin dan mempererat persaudaraan di antara kami. Camping saya malam ini menyenangkan sekali bersama para penggiat otomatitas Sikmalaya. Dan juga suasananya sejuk, tidak terlalu dingin padahal ini sudah lumayan malam. Ditambah hidangan nasi dan juga kambing yang masih hangat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alam! Pancaran sinar matahari perlahan menghangatkan tenda saya. Di luar, pemandangan alam serta udara pagi bukit pasir pogor terasa begitu menyegarkan. Kini saatnya melengkapi suasana dengan secangkir kopi panas. Masih di Tasikmalaya, kini saya bergeser ke wilayah Bojong Sari. Nah ini dia nih, kalau disini nyebutnya eras, ini saya tahu bahasa umumnya itu disebutnya kayu laban. Ternyata warga disini tuh biasa memanfaatkan kulit kayu eras ini untuk dijadikan sebagai minuman. Saya jadi penasaran nih rasanya seperti apa. Desa Bojong Sari juga menyimpan kekayaan flora, yang secara turun-temurun biasa dimanfaatkan oleh warganya. Pohon eras atau laban ini mirip banget sama pohon jati. Bagian kulit luarnya tuh kayak bersisik, berserat gitu. Dan si pohon kayu eras ini biasanya tumbuh di sekitaran aliran sungai dan juga yang banyak ilalangnya. Sebelum dikuliti, warga biasa membersihkan permukaan kulit pohon eras terlebih dahulu. Pohon yang bisa tumbuh hingga puluhan meter ini tahan terhadap panas api dan memiliki kemampuan hidup kembali setelah terbakar. Ini udah cukup ya res buat ngeteh? Iya, udah. Yaudah yuk kita lanjut yuk. Ayo. Oke. Makasih pak. Hati-hati. Perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya terbayar lunas dengan pemadangan curug ngebul. Lihat, bagus juga. Bagus banget. Bagus banget. Ini percikannya berasa sampai sini tau gak sih? Pesona curug ngebul bahkan tidak luntur meskipun airnya keruh saat hujan tiba. Sambil menikmati keindahan pemberian alam, kami akan membuat teh kulit kayu laban. Nah ini kulit kayunya sebelum dimasak harus dicuci bersih dulu, supaya kotoran-kotoran yang menempel itu hilang. Rebus kulit kayu laban hingga mendidih. Ini kulit kayu eras yang diambil, itu tuh yang di bagian batang utamanya. Jadi yang bagian ranting-rantingnya itu gak dipakai kulit kayunya. Jadi dari bagian batang utama yang dari paling bawah tadi sampai ke bagian tengah, itu bisa diambil. Setelah mendidih, air rebusan kulit kayu laban akan berubah warna menjadi kekuningan. Ini dia teh kulit kayu eras atau labannya sudah jadi. Baunya tuh kayak bau tumbuhan ya, res. Tapi gak terlalu menyengat gitu baunya. Enak banget, pas banget untuk saya yang suka beraktivitas di alam. Dan juga dengan cuaca yang tidak menentu kayak gini, ditemani dengan teh panas khas alam ini mantep banget. Ayo res, minum res. Menurut warga, selain bisa mengobati berbagai macam penyakit, air rebusan kulit kayu laban juga dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata ngeteh dan bersantai dengan pemandangan seperti ini tuh menyenangkan banget ya. Apalagi tehnya saya buat sendiri dari hasil alam yang saya dapatkan. Ikuti jejak saya, jejak Matualang. Bersama relawan kampung siaga bencana atau biasa disingkat KSB Desa Bojong Sari, Kecamatan Cilamega, Kabupaten Tasik, Malaya. Kali ini saya akan ikut mengevakuasi binatang liar yang mengancam ternak warga. Yang ternyata di Desa Bojong Sari ini masih banyak banget musang liar atau cara disini nyebutnya yang suka mengintar ternak-tenak warga. Dan disini saya sudah bersama tim KSB yang biasa membantu untuk mengevakuasi bencana atau kondisi darurat seperti ini. Karena memang desa ini tuh deket dengan hutan, jadi tak jarang ada hewan-hewan liar yang menyerang ternak warga seperti ini. Relawan KSB adalah organisasi yang dibentuk di setiap desa yang dianggap rawan bencana dan pelayanan darurat. Mereka adalah warga desa yang sudah mengikuti pembekalan dan pelatihan khusus tentang kebencanaan dan penanganan binatang liar. Nah ini musangnya sudah menyerang ayamnya, jadi saya harus membantu untuk melepaskan gigitannya. Kasian banget ini ayamnya. Ini cengkeramannya kuat sekali ini. Saya juga harus hati-hati karena cakar si musang ini lumayan tajam. Nah ini untungnya yang digigit itu bagian ujung sayapnya, jadi gak kenapa-napan ya ayamnya, masih aman nih. Selamat. Musang merupakan kelompok mamalia yang menyerupai kucing. Hewan ini mempunyai kemampuan pendengaran, penciuman, dan penglihatan yang tajam untuk mengintai mangsanya. Nah ini termasuk salah satu musang pandan. Disebutnya musang pandan itu karena dia mengeluarkan bau seperti bau daun pandan. Nah ini giginya juga... Gigi-nya tajam banget, lemah yang sakit ini padahal saya pakai sarung tangan. Tuh bisa dilihat tarinya, ini tajam banget ini. Harus hati-hati. Hati-hati pak. Ya pak, kayaknya ini harus segera dimasukin. Musang pandan biasa menggunakan aromanya untuk menandai wilayah dan berkomunikasi. Nah ini kita sudah dapat dua musang, tadi satu lagi dari rumah warga yang di sebelah sana. Dan ini habis ini harus dirilis siapa ini? Oke, kita rilisnya harus jauh dari pemukiman supaya ini tidak masuk lagi nanti ke tempat warga. Yaudah kalau gitu kita jalan sekarang ya pak. Iya, iya. Kesigapan para relawan ini cukup membantu menciptakan rasa aman dan tenang bagi warga desa. Terutama saat menghadapi bencana dan ancaman binatang liar seperti sekarang. Udah kenceng ya Kang? Iya, sudah. Ini musangnya sudah kita amankan. Sekarang waktunya kita akan rilis musang ini di tempat yang jauh dari sini. Ayo Kang. Iya. Jauh dari pemukiman, desa Bojong Sari memiliki kawasan perbukitan dan hutan. Tempat yang tepat untuk melepas musang agar memperoleh makanan di alam tanpa harus menyerang ternak warga. Saya dan tim KSB sekarang sudah berada di perbatasan antara pemukiman. Dan kita akan melepaskan musang ini ke hutan seberang. Tapi kita harus melewati sungai ini dulu dan harusnya lumayan deras. Ayo Pak. Akhirnya dingin banget. Dingin banget Kang, akhirnya Kang. Musang kami bawa menyeberangi hulu sungai Cipatuja. Arus sungai yang deras dan dalam akan menjadi benteng alami supaya mereka tidak kembali ke pemukiman. Semoga mereka tidak lagi menggaguh dan merugikan warga sekitar karena ini lokasinya juga sudah jauh dari pemukiman. Ayo, sudah siap di lepas ini ya Kang. Siap, siap. Ya udah siap. Secara alami, musang hidup di dalam hutan subtropis dan tropis. Mereka tidak akan turun ke pemukiman jika makanan di alam liar terpenuhi. Sudah lepas akhirnya mereka. Hidup berdampingan dengan awan memang tidak bisa terhindarkan dari resiko-resiko seperti ini. Salah satunya itu seperti hewan liar yang masuk ke pemukiman warga. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax